Dampak dari marah memang begitu banyak dan sangat merugikan. Maka dari itu, hindarilah marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul dimanapun berada, semoga selalu sehat-sehat saja ya. Kamu perlu tahu tentang amarah. Marah merupakan hal yang wajar dialami oleh siapa saja. Sehingga tidak salah bila Anda tiba-tiba marah karena disebabkan oleh sesuatu. Perlu untuk Anda ketahui adalah ada dampak marah dalam Islam. Karena marah juga diatur dalam Islam untuk mencedah hal-hal yang tidak diinginkan. Marah juga memiliki dampak yang besar pada tubuhnya. Sehingga seringkali ketika Anda marah energi tubuh akan terbuang sia-sia dan tentunya akan membuat diri menjadi sakit. Apalagi jika Anda memiliki penyakit bawaan yang mengharuskan untuk dapat mengontrol diri pada saat marah. Tujuannya tentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan hanya itu saja ada banyak dampak kemarahan dalam Islam yang akan dialami bila sering terjadi dan tidak dikendalikan dengan baik. Di dalam Islam sudah diatur bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim yang harus dilakukan ketika marah. Dampak marah yang harus dihindari. Alih-alih membawa manfaat, justru marah hanya akan menimbulkan banyak kerugian. Kerugian tersebut bukan hanya untuk orang lain saja melainkan juga terhadap diri sendiri. Maka dari itu, hindarilah sikap marah karena bisa menimbulkan beberapa dampak buruk khususnya bagi kesehatan tubuh. 1. Stres Marah juga bisa bikin stres. Padahal stres itu sendiri merupakan pintu utama munculnya berbagai macam permasalahan seputar kesehatan lainnya. Bahkan permasalahan-permasalahan tersebut sangat menyeramkan bagi tubuh Anda seperti tekanan darah tinggi, depresi hingga serangan jantung. 2. Penyakit jantung Terlalu sering marah juga bisa memicu munculnya penyakit jantung. Dampak dari kemarahan ini tentu sangat merubikan Anda. Saat marah, maka jantung akan terpacu lebih cepat dan bisa menyebabkan serangan jantung. Bahkan keseringan marah bisa menyebabkan strok. 3. Tekanan darah tinggi Hipertensi Dampak negatif lain dari marah ialah bisa memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Saat marah maka tekanan darah Anda akan meningkat drastis. Inilah yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Jika Anda atau kerabat terdekat memiliki bibit penyakit ini, maka usahakanlah untuk menghindari kemarahan. 4. Sakit kepala Sering-sering marah juga bisa bikin sakit kepala. Penggul darah yang ada di otak akan berdenyut tak teratur ketika Anda sedang marah. Jika dibiarkan begitu saja, maka hal tersebut akan menimbulkan sakit kepala. Jika sudah mulai merasakan sakit di bagian kepala, maka cobalah segera merasakan ketenangan. 5. Pernafasan terganggu Jangan mudah marah Marah bisa membuat pernafasan Anda terganggu. Saat sedang marah tentu bernapas akan terasa sulit. Bahkan jika seseorang memiliki riwayat penyakit asma, maka marah merupakan hal wajib dihindari. 6. Pukulan Selain berakhirnya sakit jantung, marah juga bisa menyebabkan penyakit stroke yang sangat berbahaya bagi kondisi tubuh. Stroke yang parah bisa berakibat pecahnya pembuluh darah di otak, kelumpuhan tubuh bahkan kematian. 7. Gangguan ketika tidur Seringnya kemarahan akan memicu gangguan tidur. Padahal setiap orang menginginkan adanya tidur yang berkualitas. Ketika tubuh tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Dampak dari marah memang begitu banyak dan sangat merugikan. Maka dari itu, hindarilah marah. Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu, dari Nabi Shalalahu Alaihi Wasalam. Yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat. Tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Rasulullah S.A.W. bersabda, Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya. Pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah Marah termasuk dodaan yang datang dari setan. Untuk itu, Allah S.W.T. memerintahkan hambanya untuk berlindung kepadanya dari godaan setan. Sebagaimana termaktub dalam Hur'an Surat. Al-Raf ayat 200 sebagai berikut. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar maha mengetahui. Terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita termasuk, orang-orang yang selalu bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.